Teruntuk ibu dan ayahku, aku bangun pagi ini seperti biasa, aku akan menjaga adik-adik kecil di panti seperti menjaga adik-adik kandungku sendiri. Tapi, ibu, ayah, hari ini sedikit berbeda dari biasanya, kami kedatangan tamu, yaitu donatur dari Singapura, jadi kami menyambut mereka di rumah kami, kami bernyanyi dengan suara terbaik kami, kami juga melakukan syukuran potong rambut, salah satu donatur membawa anaknya. Aku melihat seorang ayah menggendong putranya, tangannya menggendong si kecil saat anak itu menggeliat dan bergerak ketika orang memotong rambut. Hah, itu seperti Simba dari Lion King kan? Apakah dulu aku seperti itu ketika ayah dan ibu menggendongku? Aku berharap dapat mengingat tangan dan kehangatan yang membuahiku, meskipun aku mungkin tidak mengingatnya lagi. Melihatnya, membuat saya merasa seperti sedang dibuai oleh ibu dan ayah. Ibu, ayah, apakah sulit merawatku dulu? Apakah aku sering menangis ketika aku masih bayi? Apakah aku makan terlalu banyak? Ibu, ayah, ibu, ayah, aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja. Tidak peduli seberapa panas sinar matahari menyinari kita dan seberapa kuat angin berhempus di dinding yang kita tinggali ini. Kita tumbuh kuat bersama dan saling membantu. Aku memperhatikan mereka saat mereka memilih tas dan sepatu dengan hati-hati. Tidak setiap hari kita memiliki tas dan sepatu kita sendiri. Aku menantikan untuk melihat perahu baru dan saudara-saudaraku akhirnya datang ke sekolah denganku. Syukur, Alhamdulillah. Jadi, ibu, ayah, aku hanya ingin kalian tahu bahwa kami baik-baik saja. Dan seperti hari-hari biasanya, kami akan selalu saling menjaga.